selanjutnya kita akan membahas tentang keystore ketika Anda membuild game Anda menjadi apk atau e-pub maka yang Anda lakukan itu adalah Anda membuild development output artinya game yang Anda building itu hanya untuk keperluan development jadi hanya untuk untuk testing di kalangan kita sendiri kalau Anda beneran ingin mempublish game Anda merilis versi release yang bisa dipasang di playstore atau appstore maka Anda membutuhkan sebuah kunci sebuah keystore yang akan menambahkan security ke dalam game Anda apa yang dimaksud dengan itu apa yang dimaksud dengan keystore tepatnya keystore adalah cryptographic key ya sebuah file yang digunakan untuk meng-assign atau menandatangani atau menandai begitu ya meng-acknowledge bahwa apk ini punya saya oke jadi kalau Anda lihat dari diagram ini kita punya si developer punya sebuah kunci kunci keystore cryptographic key ini nah nanti aplikasi kita kita tanda tangani atau kita kunci kita lock ya kita sign dengan kunci cryptographic keystore ini yang menandakan bahwa aplikasi ini punya saya punya si developer oke ini penting sekali apabila ketika kita aplikasi kita dicuri orang atau diambil diajak oleh orang lain maka orang tersebut tidak bakal bisa meng-upload aplikasinya ke playstore tanpa menggunakan kunci yang benar karena kuncinya ada di kita begitu ya dan yang kita lakukan selanjutnya adalah kita meng-upload apk yang sudah di tangan atau sudah di-assign dengan kunci kita ke playstore yang dilakukan oleh google adalah google menambahkan sendiri signing keynya lagi jadi google melakukan pengkuncian kembali memberikan impuan pengkuncian lagi kembali dan appnya akan di-assign dengan dua kunci tersebut dan ini yang diberikan kepada si user yang download aplikasi anda jadi ini tingkat pengamanan aplikasi anda untuk mencegah jangan sampai app anda di-highjack oleh developer lain oleh orang lain gitu ya dan yang berhak yang boleh memperbarui app anda meng-upgrade versi app anda hanyalah si pemilik kunci atau developer sendiri oleh karena itu kunci ini kunci keystore ini sangat penting dan jangan sampai hilang oke prinsip yang sama juga digunakan oleh app store yang mereka punya cuma beda istilah aja nanti saya jelaskan yang versinya app store sementara saya akan jelaskan dulu punyanya android ya oke pertama bagaimana caranya membuat keystore pertama anda butuh java untungnya kalau anda sudah pernah install android studio java sudah otomatis ada di sistem anda ataupun anda sudah pernah menginstall united yang punya modul javanya maka harusnya tidak masalah ya dan untungnya juga united punya yang namanya keystore manager yang berguna untuk men-generate keystore langsung di dalam editornya kalau dulu kita harus membuat secara manual lewat comment prompt begitu ya nah bagaimana caranya pertama-tama anda buka di publishing settingnya klik tombol ini akan saya tunjukkan oke pada publishing setting anda klik pada player setting maksud saya anda klik publishing setting kemudian ada keystore manager anda klik disana nah disini kita create new anywhere keystore oke dan anda diminta untuk menaruh keystore nya ini di tempat yang anda inginkan jadi contohnya saya taruh di dalam sini misalkan mygame.keystore namanya save nah kemudian anda provide password untuk membuka keystore ini kemudian lakukan penulisan password kembali di confirm password ya kemudian di bagian key value nya kita tambahkan sebuah key namanya bebas ya misalkan disesuaikan dengan nama game nya boleh misalkan ball launcher gitu ya passwordnya bebas juga dan validity years nya anda isi 50 aja nah mungkin anda bertanya-tanya kenapa kok ada dua password yang satu di atas yang satu di bawah apa bedanya begitu ya nah teman-teman sebenarnya yang dimasuk dengan keystore itu sebenarnya adalah seperti berangkas seperti berangkas ibaratnya kayak berangkas gitu ya menyimpan barang-barang berharga barang-barang yang disimpan salah satunya adalah key nya kuncinya begitu ya jadi berangkasnya untuk mengakses berangkasnya menggunakan password ini untuk mengakses key nya si ball launcher nya ini keystore nya ini adalah menggunakan password ini dan tentu saja sebuah berangkas bisa membuat lebih dari satu key jadi anda punya satu berangkas di dalamnya punya banyak key itu memungkinkan bisa anda lakukan oke kemudian silakan dilanjutkan dengan mengisikan informasi lainnya misalkan contohnya seperti ini untuk country code Indonesia itu ID kalau sudah beres tekan add key oke key ball launcher created in my game keystore dia nyebutin bahwa kunci ball launcher sudah diciptakan di berangkasnya my game ya do you want to set them as your project keystore and project key pertanyaannya adalah unity menanyakan apakah ini jadi default kunci untuk project sekarang ini ya kita klik yes dan mungkin untuk custom project selanjutnya dan teman-teman anda bisa lihat project key yang dipakai itu adalah si ball launcher oke dan keystore yang dipakai berangkas yang dipakai itu adalah my game keystore jadi berangkasnya pakai ini yang saya simpan di folder download dan keynya pakai ini jadi bisa dimungkinkan anda punya 5 game ada 5 key dan menggunakan 1 berangkas itu sangat dimungkinkan oke seperti itu teman-teman kemudian kalau sudah ini tinggal anda tutup hal yang berikutnya yang perlu anda perhatikan adalah pertama make sure that build app bundle cek build app bundle google play ini dicentang khusus untuk anda yang ke playstore ya ini dicentang nanti saya jelaskan apa itu app bundle ya tapi yang pasti kalau anda mencentang ini outputnya sudah bukan apk lagi outputnya adalah aab ya app bundle aab app bundle nah outputnya extensionnya adalah aab dan ya ini ya aab file kemudian unchecknya uncheck the development build ya karena kalau awalnya pasti begini kan ini anda uncheck jangan dicentang karena kita mau bikin versi release teman-teman kita mau bikin versi release bukan versi testing kemudian tekan tombol build anda diminta untuk menyimpat ke somewhere ke tempat tertentu misalkan saya kasih folder output kemudian saya masukkan nama appnya ball launcher dot aab oke save tunggu beberapa saat hingga buildnya selesai oke teman-teman jadi outputnya selesai sudah selesai proses outputnya di ball launcher edit dan anda punya .aab 19 mega ukurannya dan file ini yang akan anda upload ke playstore ya agar dapat di listing ke market mereka begitu ya jadi aab ini tidak bisa di install di handphone anda langsung ya di install langsung tidak bisa hanya peruntukannya untuk playstore nanti saya akan jelaskan apa kelebihan aab dibandingkan dengan apk terima kasih